Saya Muhammad Solehin, Anda kembali menyaksikan di Jawa Tengah. Sabu jenis baru diungkap Satuan Reserse Polresta Surakarta. Sabu ini disebut salju karena bentuknya yang lebih halus. Kepolisian Reserse Kota Surakarta mengamankan 9 tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari para tersangka ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat total 1 on 1,3 dengan nilai 100 juta rupiah lebih. Dari keseluruhan barang bukti yang diamankan petugas, terdapat sabu jenis baru berbentuk serbuk halus mirip salju. Dari kesemilan orang tersangka ini, empat diantaranya merupakan residivis yang sudah menjadi target operasi. Reserse Kota Surakarta masih mengedarkan dan disinyalir di wilayahnya masih berisualang sabu-sabu. Kemudian kita dalami dan akhirnya kita lakukan pengelidahan dari rupiah pangsa dan kita temukan barang bukti yang seperti rekan-rekan kita bersama. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok barang haram ini terutama sabu jenis baru. Sedangkan untuk kesembilan tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Angga Eka melaporkan untuk NET.